Halo teman-teman selamat berjumpa lagi bersama channel petani milenial santara pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara grafting bibit tanaman durian dengan cara yang mudah dan seterhana tapi hasilnya cukup mengemaskan sebelum videonya lanjut silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share silahkan simak video selengkapnya oke teman-teman langsung saja kita mulai bagaimana cara grafting bibit tanaman durian dengan mudah dan sederhana pertama kita memilih bibit tanaman durian yang umurnya kurang lebih 2-3 bulan yang sehat dan batangnya yang tegak, bebas dari haman dan penyakit oh iya teman-teman tempat yang ideal untuk melakukan grafting adalah di bawah naungan baik menggunakan paranet atau di bawah pohon untuk menghidungi bibit dari sinar matahari secara langsung selanjutnya siapkan entris atau batang bawah dari durian hidupkan yang unggul sehat, bebas dari haman dan penyakit kemudian siapkan tali rapia untuk mengikat sambungan silet yang tajam dan tipis karena menggunakan bibit yang kecil sehingga harus menggunakan viso yang tipis kemudian siapkan plastik sungkup dan plastik yang bling ikat bibit durian yang mau digraptim terlalu jahulu dengan memenangkan tali rapia selamat menikmati selanjutnya potong bibit durian atau batang bawah sekitar 15 cm dari permukaan tanah kemudian pelah bibit batang bawah sekitar 3 cm kemudian siapkan entris atau batang atas dengan satu mata tunas saja dengan menyisakan satu daun yang sudah dipotong kemudian sayat entris dengan silet atau pisau yang tajam tinggi sayatan sesuaikan dengan panjang belahan batang bawah lalu tancapkan entris dengan hati-hati sehingga terlihat menempel sempurna pada batang bawah lalu angkat tali rapia yang sudah diikatkan sebelumnya selanjutnya sungkup bibit durian yang sudah disambung tadi dengan plastik yang bening pastikan tidak ada sirkulasi udara di dalam sungkupan sehingga tidak terjadi transpirasi atau kehilangan air pada bibit selanjutnya kontrol perkembangan sambungan secara rutin untuk memastikan kelembaban tanah dan sungkupan tetap lembab tunggu 1-2 minggu jika bibit tetap hijau maka sambungan berhasil dan ini hasil sambungan yang umurnya kurang lebih 3 bulan oke teman-teman itulah tadi tutorial grafting bibit durian dengan cara yang mudah dan sederhana selamat mencoba semoga berhasil sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati